Intro Assalamualaikum semuanya 15 tahun yang silam kematian salah satu mata-mata terhebat Rusia, Alexander Litvinenko sempat menjadi headline news di berbagai media masa dunia kematian Litvinenko pada 2006 itu terungkap setelah dilakukan otopsi, yang menunjukkan Litvinenko mati dengan racun sejenis bahan radioaktif isotop polonium-210 Litvinenko merupakan intel dari FSB Badan Keamanan Rusia semasa berkarir di sana ia memperoleh penghargaan belar veteran Moore atas operasi-operasi yang dilakukannya dengan Moore, Departemen Investigasi Kriminal Bosco Litvinenko juga melakukan dinas militer aktif di banyak wilayah yang disebut sebagai titik panas dari wilayah Rusia dan bekas Uni Soviet namun semasa hidupnya Litvinenko dikenal sebagai seorang pengkritik rezim Presiden Vladimir Putin khususnya terhadap masalah ceknya karena sikapnya ini tak mengherankan jika namanya dimasukkan dalam daftar pencarian orang di Moskow sebagai salah satu pembangkang terpenting dari FSB Saat tinggal dan mendapat swaka politik di Inggris Litvinenko sempat menulis sebuah buku yang isinya mengungkapkan peran FSB dalam peristiwa penghubungan di Rusia pada tahun 1999 yang menewaskan lebih dari 300 orang buku berjudul Blowing Up Rusia Terror From Within ia tulis tahun 2003 Dalam buku Gang From Lubyanka Litvinenko menuduh bahwa Vladimir Putin secara pribadi terlibat dalam kejahatan terorganisasi ketika ia masih bekerja di FSB Pada 1 November 2006 Litvinenko mendadak jatuh sakit saat melakukan penyelidikan mengenai kematian wartawati Rusia Anna Politkovskaya Pada 1 November 2006 aku mengadakan dua pertemuan sekaligus Yang pertama dengan seorang Rusia dan seorang lagi Andrei Legovoy seorang mantan rekan di FSB yang kini menjadi pengusaha Dalam kesaksian tertulisnya Litvinenko juga mengungkapkan bahwa setelah perjamuan makan malam itu ia sempat mengalami kehilangan kesadaran selama beberapa jam Sejak perawatan intensif di rumah sakit London kondisi kesehatan Litvinenko terus merosot Tiga minggu setelah masuk rumah sakit Pada tanggal 23 November 2006 seluruh organ tubuh Litvinenko ternyata tidak mampu lagi bertahan dari serangan racun tersebut Menurut testimoni ayahnya, Walter Litvinenko sempat mengucapkan syahadat dua hari sebelum kematiannya dan kemudian dimakamkan secara Islam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!